Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari dipa Bali katanya minta dibahas soal doge CEO official jadi kalau kita lihat doge CEO ini dari namanya aja kita udah tahu pasti ini adalah sebuah memtoken teman-teman dan ya ini memang token kalau kita lihat dari dari Twitter batarnya sendiri dia memang Project mem ya memproject teman doge CEO jadi ya seperti memtoken pada umumnya biasanya di tampilan sosial media mereka pasti menampilkan hal-hal yang berbau lucu berbau mem ya buat lucu-lucuan ya teman-teman dan kalau kita langsung melihat beberapa hal yang cukup serius itu seperti webpapernya teman-teman bisa perhatikan di sini ada infonya mem doge CEO ini apa ini adalah community project yang memang goldnya itu adalah untuk ya untuk masuk ke dalam aspek kehidupan orang-orang teman-teman di seluruh dunia jadi tujuannya ya biar biar token ini dipakai terus token token ini juga bisa memberikan manfaat seperti ya buat popularitas buat lucu-lucuan atau yang lain sebagainya kalau kita lihat dari token omiknya dia ada beberapa ketentuan teman-teman jadi dari yang paling bawah ya jadi token ini akan di burn sebesar 50% dari total supply yang beredar kemudian dia ada total supply sekitar 420 quadrillion token untuk doge CEO sendiri terus ada juga ketentuan 5% ini akan masuk ke marketing and development ini akan diberikan untuk marketingnya tenaga marketingnya atau developernya supaya bisa mempromosikan token ini dengan sebaik-baiknya terus ada 5% reflection untuk holder jadi maksudnya reflection itu adalah kalau teman-teman hold tokennya di sebuah wallet contohnya di pancake swap teman-teman belinya di pancake swap teman-teman holdnya di trust wallet teman-teman berpeluang mendapatkan 5% pembagian buat reflection ini nanti perlahan-lahan token kalian akan nambah seiring dengan ada orang yang membeli token ini teman-teman jadi tujuannya itu selain teman-teman beli untuk di hold ya teman-teman harus mengajak kalau bisa sih mengajak orang nanti dari hasil teman-teman mengajak orang itu maka sekian persen daripada dana yang yang teman-teman undang itu itu akan masuk ke bagian reflection kalian secara juga menyeluruh untuk para holder gitu jadi nanti akan otomatis jumlah token kalian itu nambah ini ada beberapa roadmap yang teman-teman bisa perhatikan yang yang di fase satu dia baru listing ya baru listing di beberapa koin tracker atau ya itulah seperti kuengeko kemudian juga di CMC atau coinmarketcap kemudian mereka baru-baru bikin marketing campaign terus baru punya beberapa holder dan juga 2000 member di telegram kemudian akan masuk ke fase kedua dimana member telegramnya makin banyak kemudian marketingnya makin gencar barulah mereka listing-listing di beberapa exchange seperti bitmart contohnya kalau kita lihat dari proyek ini sementara dia belum listing di di exchange besar ya dia baru terbatas banget listingnya baru di pancake swap teman-teman jadi belum listing di exchange-exchange yang ternama jadi baru ada di baby swap baby.swap kemudian pancake swap rata-rata baru di deck semua jadi nanti akan masuk ke fase kedua untuk selanjutnya bisa listing di di exchange-exchange yang lebih besar lagi kemudian kedepannya ya mereka akan masuk ke fase tiga barulah mereka baru menerapkan yang namanya burning token teman-teman selain itu juga mereka berencana buat listing di beberapa centralized exchange seperti get.io maxi dan kawan-kawan ya itu sih beberapa web papernya jadi sangat-sangat simpel ya teman-teman kalau kita perhatikan dari pergerakan transaksi yang dilakukan di jaringan ini itu enggak terlalu banyak terakhir kali itu baru 3 menit lalu 11 menit lalu jadi bisa dibilang token ini itu tidak terlalu aktif untuk perdagangannya tapi masih bisa dipakai jadi buat transfer-transfer ya masih bisa lah meskipun kalau kita cek tadi itu enggak terlalu rame lalu gimana untuk pergerakan harga sementara kalau kita lihat ini token masih baru pergerakan harganya cenderung agak turun ya teman-teman ini kita pakai doge CEO wrap BNB jadi namanya agak agak susah ya di sini kok ada AI nya ya coba kita ganti dia namanya mungkin ini bukan token yang asli doge CEO jadi disini ada beberapa token ya teman-teman ada yang doge CEO AI ada yang doge CEO mungkin yang ini ya 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 sama aja sih pergerakan harganya cenderung mengusap ya karena memang yang namanya meme token dia baru listing di satu dua deks saja jadi volume perdagangannya enggak terlalu besar dan ya mungkin buat buat yang namanya meme token itu perlu menunggu ya teman-teman sampai adopsinya makin banyak makin rame baru kemungkinan token ini bakalan bisa dalam trend penguatan buat kedepannya jadi itu aja deh ulasan daripada doge CEO karena memang masih sangat baru masih sangat ini secara pergerakan pun juga cenderung terbatas jadi ya semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain-lain lagi yang perlu dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar jadi sekian aja dan akhir kata terima kasih Andri makasih terima kasih